Terungkap penyebab Ruben Onsu mulai gembleng kondisi fisik Betran Putra Onsu sampai tertunduk. Ingin kondisi putranya kian semakin matang, Ruben Onsu tak hanya menyiapkan Betran Beto Putra Onsu dari segi suara. Dan penampilan, melainkan juga fisik Onyo yang kini mulai digembleng. Adapun tindakan yang diambil oleh suami Sarwenda tersebut, tak lain untuk menyempurnakan penampilan Onyo yang sebentar lagi akan kembali melaksanakan konser. Keseriusan Ruben Onsu untuk menjadikan Betran Beto Putra Onsu seorang bintang memang tak perlu diragukan lagi. Setelah diangkat sebagai seorang putra, Onyo diberikan berbagai fasilitas demi menunjang karirnya sebagai seorang penyanyi. Selain itu, Ruben Onsu dan Sarwenda juga memberikan Onyo kesempatan untuk menjajal kemampuan lain seperti belajar menari, menciptakan lagu, hingga acting. Tak heran, hanya dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, Onyo sudah menghasilkan banyak karya dan konser tunggal yang selalu diminati para penonton. Tak puas atas pencapaian yang sudah didapat putranya, bersiar kabar dalam waktu dekat, Ruben akan kembali membuka jalan bagi Onyo melaksanakan konser. Sejumlah ancang-ancang pun telah dilakukan, salah satunya adalah dengan mempersiapkan kondisi fisik Onyo. Lewat kunggahan story di akun Instagram pribadinya, Kamis 23 Juni 2022, Ruben Onsu memperlihatkan aksi Onyo yang mulai berolahraga fisik dengan dibantu seorang pelatih. Latihan fisik sudah dimulai menuju konser, ungkap Ruben Onsu. Terlihat dalam video yang dibagikan, Onyo sampai tertundu hingga lututnya sesekali menyentuh lantai, mengikuti gerakan fisik yang diberikan oleh pelatihnya. Meski terlihat telah, Onyo tetap bersemangat meneruskan latihan hingga selesai, sampai badannya basah kuyup oleh keringat. Padahal, beberapa waktu belakangan Ruben Onsu dan Sarwenda digabarkan sedang dalam kondisi sakit. Namun, sakit keduanya tersebut tampaknya tak menghalangi Ruben dan Sarwenda untuk menyiapkan Betran Beto Putra Onsu melaksanakan konser dalam waktu dekat. Telah diketahui sebelumnya bahwa Betran Beto Putra Onsu akan menyelenggarakan konser of air di Gelora Pungkarno. Ruben Onsu mengungkapkan akan kebersiapannya yang sedang berjalan hingga berbagai proses yang harus ia lalui. Ruben juga pernah mengungkapkan bahwa segera perizinan sudah dilalui. Oleh karena itu, Ruben Onsu fokus kepada persiapan sang putra sulung Betran Beto Putra Onsu. Sub indo by broth3rmax